Waktu kita terakhir lawan Kamboja, fisikal kita habis, ya kan? Nah, perubahannya di mana? Memenuhi syarat kewajiban aja, habis latihan selesai. Gajian, main kalah, selesai. Gak berpikirnya terakhir sendiri. Hampir sebagian karir dari Bang Ilham ini kan dihabiskan di Persita, ya? Ya, hampir sebagian. Ya, sekitar hampir 20 tahun lebih lah di Persita Tangerang. Seberapa cinta nih sama Persita? Wah, kalau dibilang cinta sih, Tangerang sendiri udah seperti kamu halaman saya yang kedua. Walaupun saya berasal dari Palembang, itu aja. Jadi, cintanya ya hampir sama sama cinta kamu sendiri. Di masa sekarang nih, sepertinya striker-striker lo kan sudah hilang ya? Ini menurut Bang Ilham sendiri apa sih penyebabnya? Sebenarnya sih gak hilang. Cuman, mereka satu, kurang apa, memaksimalkan. Memaksimalkan dalam arti yang diberi kepercayaan seorang pelatih. Bagaimana seorang menjadikan striker yang bagus. Striker itu kan tugasnya sebenarnya, ya, cetak gol lho. Tapi sekarang udah berubah. Striker itu bisa menyerang, bisa bertahan, bisa cetak gol. Jadi, banyak. Nah, itu yang kita harus kuasain dalam striker itu. Untuk striker murni kita, belum. Belum ada lah, kurang. Nah, seperti saya dulu kan Budi Sudarasono, Bambang Pamungkas, Gendudoni Janjal Arif, terus si Kurniawan. Itu memang notabene striker murni. Itu yang belum kita dapatkan sekarang. Apa yang harus dilakukan striker itu? Misalnya katanya, ya, kekurangannya, kelebihannya, kita harus tahu. Youtube sudah banyak. Kita pelajari sendiri. Atau bertanya dengan pelatih-pelatih yang sudah kawakan, atau yang sudah pengalaman. Ya, kan? Nggak usah malu-malu, nggak usah canggung-canggung. Dan satu lagi, dengan striker-striker asing yang sekarang memang top-top semua. Jadi, kalau mereka tidak ada perubahan, ya nggak bakalan bisa. Karena striker-striker asing sendiri yang didatangkan ke sini kan kualitasnya mumpungi semua, lebih bagus-bagus. Kalau mereka tidak bersaing, ya seperti sekarang, timnas kita kekurangan striker-striker lokal. Jadi, kita juga tidak mensalahkan pemain-pemain asing, klub-klub. Karena klub-klub sendiri dituntut lebih bagus. Karena di saat tim bagus dan menang, semua orang kan banyak. Ya, ya kan? Tapi kalau strikernya lokal, terus tidak ada gur, tidak bagus, mereka membuat apa. Sedangkan pembiayaan sendiri sekarang ada sponsor. Nah, makanya dari yang saya bilang, striker itu kebutuhannya apa? Ya kan? Apa yang harus dilakukan seorang striker? Banyak di YouTube. Cari, belajar, tambah jam latihannya. Jadi, kalau misalnya, tadi ada dua jam, pulang, dua jam lagi, tiga jam lagi. Kalau orang latihnya, pagi, sore, mereka bisa pagi, siang, sore, malam. Tambahan. Itu yang saya lakukan dulu. Dulu. Kalau misalkan momen yang pengen banget diulang sama Bang Ilham, momen selama menjadi pemain dulu. Ya, sebenarnya sih, momen yang paling saya tangan, yang saya pengen balik lagi menjadi pemain itu, ya lah setelah cetak gol, ya kan? Apalagi bikin tiga e-trik, apalagi dulu, di persisita sendiri itu, setiap pemain ada lagunya. Saya ada lagunya, Yaitar daripada lagunya, sebelum pemain itu ada lagunya semua. Itu yang saya tangan. Jadi, setiap sebelum main, apalagi cetak gol itu, lagunya ada. Masih-masihnya lagu ada. Itu yang sangat ditunggu-tunggu, apa dikanyakan sama saya. Karena, lagu itu bisa memberikan motivasi sendiri buat buat saya. Lagu yang paling diingat apa? Ayu ilham jaya ke sumar, bikin e-trik hari ini. Itu lagu yang selalu diingat, kalau memang dia seorang viola ya. Jadi, kalau misalnya sekarang anaknya ada, itu enggak tahu. Kalau bapaknya itu. Kalau bapaknya sekarang, dulu masih kecil, dia udah lahir nih. Udah berkeluarga, bapaknya enggak tahu. Tapi kalau anak sekarang, enggak ada. Dulu, jainal, 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 arif, oh, ada lagi. Hitam manis, hitam manis, yang hitam manis, sandegar mojai, sandegar mojai, banyak itu. Maman, Maman Bogel, banyak. Jadi, Bala, Ahmad Kurniawan, Almarhum. Jadi, semua pemain pesita itu, ada lagunya. Beda sama sekarang memang ya. Enggak ada. Terima kasih, Bang Ilham, atas waktunya ya. Sukses selalu, untuk karirnya. Salam untuk keluarga di rumah. Oke, terima kasih, Sampai jumpa di Kamis Legenda, minggu depan.